Halo para pemirsa dan sahabat suyanto.id Kita ketemu lagi saat ini, semoga selalu sehat walafiat Nah kali ini kita tetap berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan suyanto.id Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai seputar tes calon asesor BAN-SM Dan narasumber kita adalah Ketua BAN-SM, Bapak Dr. Tony Toharudin, MSG Beliau juga sebagai dosen Fakultas MIPA UNPAD, Bandung Kita sampai dulu. Assalamualaikum Pak Tony Waalaikumsalam Prof Ya, mudah-mudahan ini sudah 75 persen pekerjaan tersekan Pak Tony Jadi sudah hampir relief, reliefnya nanti sore Ya, lega betul Nah Pak Tony, saya melihat posting Pak Tony 9.000 sekian Orang tes hari kedua, tahap tiga atau apa-apa gitu Iya Pak Tony, gimana tes selama ini? Alhamdulillah kita sudah dua sesi kemarin Pagi dan sore, pagi untuk wilayah timur dan tengah Kemudian siangnya untuk wilayah barat khusus yang besar, Jawa Barat, Jawa Timur Hari ini bagi peserta yang memang hari Sabtu berhalangan Karena ada Hari Raya Kuningan di Bali Dan juga Advent untuk di Sulawesi Utara dan sekitarnya Sehingga hari ini ujiannya sesi tiga Oh, kalau begitu soalnya harus paralel dong Untuk menjaga pekerjaan Soalnya kita buat dua jenis Hari ini dan hari kemarin dan hari ini Oke Tidak akan sama soalnya dengan yang kemarin Ya, ada kelihatannya sukses Pak Tony Saya melihat bisa dipantau semua peserta dari sistem Itu tidak ada kejanggalan selama tes kemarin Pak Tony Alhamdulillah lancar Dan beberapa peserta memang kondisi internetnya ada yang memang tidak stabil Sehingga kameranya, videonya kadang-kadang tidak berjalan dengan lancar Tapi setiap enam detik kita sudah setting Akan mentransfer video itu ke server Sehingga setiap enam detik Kalau internetnya bagus dia akan kekirim ke server Sehingga bisa dilihat oleh para pengawas Wah, luar biasa Seperti pemilu saja Pak Tony Jadi dipusatkan di hotel di Bandung Tentang tes ini Sehingga gerak-gerak apa yang terjadi di rumah masing-masing Bisa dipantau Dan tentu saja ini merupakan akuntabilitas yang luar biasa Pakai aplikasi apa Pak Tony? Begitu hebat ini Aplikasi dibuat secara khusus untuk tes ini Dan kebetulan teman-teman di Unpad Men-support kegiatan ini dalam hal aplikasi dan servernya Jadi servernya pakai server yang Unpad Dan mereka memang sudah terbiasa untuk melakukan hal ini Tapi untuk peserta yang begitu besar ini Memang baru terjadi di Ban SM untuk tes Sebanyak hampir 10 ribu Iya, wah luar biasa Tapi tahun lalu dilakukan secara serentak satu kali Ya, tapi lebih sedikit kan tahun lalu Hampir sama 10 ribu Cuman dilakukannya satu kali serentak Tapi sistemnya juga sama Aplikasinya sama Sama, Pak Wah luar biasa Unpad berarti mensubsidi pemerintah Pak Tony Dan kami juga menginginkan sistem ujian Yang sekarang berlangsung itu lebih efisien Dibandingkan dengan peserta harus datang ke satu tempat Kemudian menyalakan laptop atau PC Kemudian diawasi secara manual oleh pengawas Nah kalau ini kan tidak, ini lebih efisien Cuman memang harus percaya bahwa peserta tidak melakukan hal-hal yang negatif Ya, ini bisa jadi inspirasi pemerintah untuk melakukan asesmen nasional Nanti September Pak Tony, saya kira Saya kira perlu BSNP memberitahu lah supaya orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang ASN Bukan ASN, asesmen nasional Itu bisa mempertimbangkan kemungkinan pakai aplikasi ini Pak Tony, saya kira Ya betul dan kita jangan khawatir ya dengan soal bocor atau lain-lain Tinggal kita membuat variasi soal yang sangat banyak Itu akan mengatasi hal-hal seperti itu Jadi kalau kita terus khawatir ya sulit untuk berubah untuk ke arah yang lebih efisien, lebih baik Kalau banyak kekhawatiran, sulit Saya kira kekhawatiran itu kan bisa ditutup dengan teknologi Kemarin-kemarin teknologinya belum ada mungkin backbone IT, kemudian internet belum begitu meluas Sekarang kan datanya orang Indonesia yang akses internet itu sudah 179 juta di kuartal kedua tahun lalu Ini kan berarti bahwa hal-hal yang demikian itu bisa dilaksanakan Pak Tony Saya kira bisa lah untuk proses menasukkan Dan perlu saya juga informasi ya, ketika pengawas melakukan pengawasan Ketika peserta ini melakukan HH yang tidak baik Itu langsung diperingati oleh pengawas melalui layar monitor Layar monitornya dikirim pesannya oleh pengawas Anda harus menyalakan webcam Kalau tidak diikuti perintah itu beberapa kali Maka kita bisa memblok peserta itu untuk out dari ujian Mereka akan patuh terhadap tata tertib yang ada Jadi jangan khawatir dengan hal-hal yang seperti itu Kita buat sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengikuti tata tertib yang ada Ya bagus-bagus, ini saya ikut berharap ini merupakan embryo system test yang baik Yang dilaksanakan secara digital Dan saya kira itu sesuai dengan arah revolusi industri 4.0 saya kira Kalau kita memanfaatkan itu dengan menggunakan big data Dengan menggunakan jaringan IoT yang ada yang kita miliki seperti saat ini Nah tadi dikatakan pengawas memperingatkan, memberi mesej lewat layar Pengawas itu di mana? Pengawas itu mengawasi di rumah masing-masing Oh dalam arti sistem itu, kamera itu? Jadi aplikasi itu kita punya dua, aplikasi ujian dan aplikasi pengawasan Oh ya Aplikasi pengawasan itu dilakukan oleh pengawas di rumah masing-masing Dengan bantuan webcam yang ada di laptop para peserta Oh ya, berarti peserta itu menghidupkan aplikasi pengawas dan menghidupkan aplikasi untuk tes itu ya? Kalau peserta hanya aplikasi ujian tetapi kameranya akan terkoneksi dengan para pengawas Oh ya, otomatis centralize di lokal lokal Betul Betul, jadi ketika ujian mereka masuk login Harus dipoto dulu antara foto yang disampaikan di awal dengan foto langsung pada saat ujian itu harus sama Wah itu Kemudian dia di potretnya sambil pegang KTP Oh ya Jadi ketika nanti wajahnya kita curigai tidak sama maka lihat KTPnya Oke, wah itu nggak boleh peserta tes itu tadinya rambutnya putih terus dicat hitam itu Kalau tahun ini kebetulan nggak ada kejadian itu, kalau tahun lalu ada Oh gitu Sangat valid ya pengawasnya itu Wah luar biasa ya Nah ini Pak Tony, Pak Tony perlu memberi mesej Setelah mereka yang lulus atau tidak lulus, itu apa yang harus dilakukan? Ya, yang tidak lulus mereka out, tapi nanti kalau ada lagi rekrutmen silahkan ikut lagi Tapi kalau yang lulus akan masuk pada tahap wawancara Jadi tetapi wawancara itu karena skopnya besar seluruh Indonesia maka dilakukan oleh setiap ban SM provinsi Oke Di setiap ban SM provinsi kita punya anggota minimal 9 maksimal 15 Oke Jadi kalau anggotanya jumlahnya 15 kemudian dibagi kepada peserta yang lolos wawancara maka nanti akan bisa terhitung berapa hari mereka bisa menyelesaikan Nah kami punya jadwal untuk wawancara ini mulai tanggal 3 sampai 6 Mei Oh menjelang hari raya Pak Tony Jadi nanti diumumkan sekitar setelah tanggal 6 sebelum lebaran Dan yang lulus berarti mendapat hadiah lebaran sebagai asesor yang akan dilatih Ya dan yang tidak lulus nunggu ada rekrutmen lagi Saya kira logisnya harusnya ada rekrutmen Pak Tony Melihat rasio antara asesor dengan jumlah sekolah yang harus diakses dalam sistem akreditasi itu Harusnya apa idealnya Pak Tony? Kami sekarang masih membuat rasio antara asesor dengan sekolah untuk kondisi saat ini rasionya masih tinggi ya Ya Kami harus terus merekrut asesor Oke Dulu posisinya kami tentukan 1 banding 6 Oh ya Di setiap asesor itu dalam 1 tahun maksimal 6 sekolah harus dipisit Nah kalau sekarang masih tinggi harus lebih dari 6 sekolah Oh Sehingga kami tetap merekrut asesor yang baru Artinya kalau rasionya itu tinggi berarti ada target yang sudah ditetapkan tidak teragreditasi akibat kurangnya asesor Pak Tony Sekarang mungkin akibatnya bahwa asesor itu mendapatkan beban yang banyak saja Ya Ketika targetnya besar maka asesor itu akan memvisit sekolahnya lebih banyak Ya Tapi kalau nanti kita Maka yang kami tentukan secara ideal itu ya 1 banding 6 Jadi 1 asesor 6 sekolah Nah oke kembali ke wawancara tadi Pak Tony Di daerah ada 9 atau 15 memwawancari calon-calon Tapi setelah dipetakan perlu nggak wawancara itu impor dari provinsi lain Pak Tony Sementara ini belum bisa kita sampaikan karena harus dihitung dulu yang lulus tes online ini berapa Oke Kalau nanti katakanlah Jawa Barat ini yang paling banyak daftar asesor Kemudian nanti kita lihat yang lulusnya berapa Nah kalau beban dari anggota BAN SM provinsi terlalu berat Maka kami akan melakukan koordinasi dengan BAN SM provinsi yang lain atau dengan pusat Untuk melakukan wawancara tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan Ya dalam wawancara apa lesson learn yang dipetik oleh BAN SM untuk menjaga akuntabilitas dan keamanan bahwa wawancaranya itu bener Ada kan nggak bisa ada pengawas lewat kamera Gak ada Pak Tony Gimana Nah kami di setiap BAN SM provinsi punya tim IT Membantu jalannya pelaksanaan nanti wawancara Dan mereka kita sudah tetapkan setting via Zoom Dan nanti para pembina BAN SM pusat untuk setiap provinsi Anggota kami 15 orang itu membina provinsi 34 itu dibagi-bagi Sehingga nanti dalam pelaksanaan wawancara Anggota BAN pusat akan mengikuti proses wawancara ini melalui Zoom yang ditentukan oleh setiap provinsi Dan pembina nanti akan masuk pada proses wawancara itu Oh Diam-diam akan masuk melihat proses wawancara yang dilakukan oleh BAN SM provinsi Tapi para pembina provinsi anggota BAN itu di considering di hotel seperti saat ini Atau bekerja dari rumah masing-masing Pak Tony? Kalau nanti wawancara di rumah masing-masing Jadi satu orang seperti saya itu membina 4-5 provinsi Dan nanti akan terus bergerak dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain Untuk memantau proses wawancara tersebut Bagaimana itu tekniknya? Mereka diminta untuk store link masing-masing di provinsi ya Sehingga kita bisa pindah-pindah link Zoom satu dengan yang lain gitu Pak Tony? Ya nanti prosesnya tim IT BAN provinsi memberikan informasi tentang link Zoom yang dipakai Dan setiap pelaksanaan wawancara dengan satu link Zoom kemudian di breakout ke jumlah anggota BAN SM provinsi yang ada Jadi kalau BAN provinsi tertentu punya 9 anggota maka dibuat breakout 9 rooms gitu Kemudian nanti setiap rooms kita akan pantau melalui pembina Wah untung Pak Tony Zoom nggak ada, kalau Zoom nggak ada gimana ya Pak Tony? Iya betul Prof Alhamdulillah nih ada Zoom Dan Zoom itu sekarang monopoli dan sangat kaya raya Semua orang di dunia punya Zoom luar biasa Betul Nah itu dari teknis pelaksanaan manajemen untuk melihat jaminan mutunya Lalu bagi peserta Pak Tony, apa yang harus disiapkan ketika wawancara itu? Oke, pertama ketika mereka daftar itu mengisi biodata sejenis daftar riwayat hidup yang disampaikan ke kita Dan beberapa poin diantaranya itu akan dikonfirmasi melalui wawancara Oke Yang diisikan oleh mereka pada saat registrasi nanti akan dikonfirm kembali Seperti misalkan pengalaman di bidang pendidikan minimal 5 tahun Mereka mengisi itu dan wawancara tentunya akan bertanya tentang poin itu Dan juga hal-hal lain terkait dengan pengalaman mereka ketika masuk pada bidang persekolahan Tentunya mungkin mereka harus menyiapkan segala sesuatunya tentang pengalaman-pengalaman Dan juga dikaitkan dengan reformasi kita, reformasi sistem agaritas kita bahwa kita sudah bergeser dari compliance performance Kita juga akan digali tentang pengetahuan dan kemampuan mereka ketika berhadapan dengan penilaian terhadap sekolah mandrasa Ya, basically itu pengetahuan profesional yang dikaitkan dengan karakter kepribadian atau integritas gitu Pak Toling? Ya, betul dan kemungkinan beberapa hal terkait dengan kepribadian dan integritas juga masuk di dalam proses wawancara Karena para wawancara nanti akan diberikan informasi tentang hasil nilai tes online ini Terutama terkait dengan non-kognitif dan kognitifnya Oh, jadi sepertinya wawancara itu untuk konfirmasi terhadap nilai-nilai yang dicapai di dalam tes online seperti kemarin Ya, dan juga beberapa hal terkait dengan isian mereka pada saat registrasi Oke, luar biasa itu Nah, kemudian setelah wawancara Pak Toling, kemudian tentu diolah datanya dan diumumkan tanggal berapa tadi Pak Toling? Untuk wawancara tanggal 3 sampai 6 Mei dan pengumuman calon asesor yang lulus itu tanggal 8 Mei Oke, ya, 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 bagus Nah, wawancara ini dilatih, ditrain, sudah lama atau baru saja ketika akan melakukan tugas ini Pak Toling? Kami akan mengeluarkan panduan resmi nanti untuk bisa diikuti nanti oleh wawancara Jadi panduannya kami akan sampaikan sesegera mungkin tentang apa-apa saja yang harus dikonfirmasi terhadap para peserta yang lulus kuji secara daring ini Oke, nah, kemudian panduan peserta ada nggak Pak Toling? Yang untuk menuju ke daring wawancara? Ya, nanti panduan juga sama, terutama panduan terkait dengan proses secara teknis wawancara akan dilakukan Jadi mereka misalkan harus login ke Zoom-nya jam berapa, kemudian Anda ke bagian jam berapa itu nanti akan diatur oleh setiap provinsi secara teknis Supaya mereka tidak menunggu lama di ruang utamanya Nanti akan diatur jam demi jam tentang peserta kapan mereka akan diwawancarai Ada nggak apa ide untuk mengumpulkan mereka di suatu tempat Pak Toling untuk mengantisipasi supaya jaringan internetnya itu bisa diandalkan gitu Pak Toling? Ya, kami tidak melakukan hal seperti itu karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Terutama terkait dengan protokol kesehatan Tetap kita akan pastikan bahwa baik wawancara maupun yang diwawancarai itu berada di rumah masing-masing Ya, oke lah, saya kira ini informasi sudah cukup banyak Pak Toling Saya kira para peserta sudah siap dengan bekal masing-masing dan informasi dari Pak Toling ini Mudah-mudahan wawancara berjalan lancar lagi Pak Toling ya Amin Dan sekali lagi bahwa mudah-mudahan sistem tes seperti ini bisa menjadi embryo atau inspirasi di kementerian Untuk menggunakan aplikasi seperti ini ketika mereka melakukan assessment nasional September nanti Kita lah Pak Toling, terima kasih dan sejarah pemirsa Kita nanti akan ketemu lagi dengan Bapak Ketua Ban SM ketika setelah diumumkan Lalu setiang lulus itu mau seperti apa, kemana Tetaplah stay tune di suyanto.id Terima kasih Pak Tumi atas keputusan Dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih